Halo Luhur, salam sejahtera dari Kak Soyi. Apakah kamu sudah tahu belum ciri-ciri orang yang pelihara tuyul? Tuyul merupakan sosok gaib yang tidak dapat dilihat mata biasa. Hanya orang-orang tertentu saja dapat melihat tuyul. Tentu saja salah satunya si pemelihara tuyul itu sendiri. Keuntungan bagi orang-orang yang gemar memelihara tuyul atau si majikan adalah dapat mempekerjakan tuyul mencuri uang. Biasanya calon korban adalah orang yang memiliki uang banyak. Kalau kamu orang miskin tidak punya uang maka kamu aman. Sosok tuyul yang sebenarnya sangatlah menakutkan. Postur tubuhnya yang amat kecil dengan kepala gundul serta gigi yang runcing. Suaranya seperti seekor ayam. Konon tuyul juga hidup bermasyarakat dan memiliki pemimpin. Tuyul dipercaya berasal dari janin yang gugur atau digugurkan. Bayi yang meninggal dalam kandungan yang telah berusia antara tujuh bulanan. Ukurannya sangat kecil paling besar tidak lebih dari 20 cm. Titik. Sementara menurut sumber lain menggambarkan sosok tuyul yang sesungguhnya menyerupai orang tua berkepala gundul cuma tubuhnya saja yang sangat kecil serta sifatnya yang seperti anak-anak. Ia melakukan pencurian uang atas perintah majikan. Segala resiko ditanggung majikan. Ketika tuyul tertangkap oleh orang pintar biasanya akan dilakukan interogasi dan tuyul akan bicara apa adanya. Jujur, lugu. Jika tuyul disakiti maka majikanlah yang merasakan sakitnya. Seperti ini ciri-cirinya si majikan yang pelihara tuyul. Saat ngobrol beruda dia cenderung tanya pekerjaan kita, penghasilan dan kapan terima gaji. Sering jalan dengan tangan disingkur. Singkur tangan sama dengan tangan satu memegang tangan satunya di punggung layaknya orang menggendong anak. Lebih suka mendengarkan pembicaraan orang lain saat orang banyak. Terlebih para ibu-ibu yang sedang membicarakan bab arisan. Sifatnya agak tertutup. Tidak senang memberi sumbangan atau sedekah. Agar rumah kita tidak disatroni tuyul. Biasanya orang menyediakan yuyu atau kepiting sawah. Tuyul bisa lalai akan kewajibannya saat melihat mainan. Tuyul sangat suka dengan yuyu. Pasang jarum di laci tempat menyimpan uang. Tuyul biasanya tidak akan mengambil uang hingga ludes. Misalnya 1 juta tuyul akan mengambil 3 hingga 4 lembar saja. Namun jika terdapat jarum tuyul tidak akan mengambil uang karena konon tuyul paling takut sama jarum. Nah itulah ciri-ciri orang yang pelihara tuyul. Semoga kamu tidak pernah menjadi korban pencurian uang. Terima kasih telah menonton!